Pemirsa pemilihan umum yang tinggal beberapa minggu lagi membuat KPU Bandar Lampung memperkerjakan warga sekitar untuk melakukan proses pelipatan surat suara. Namun saat proses pelipatan surat suara KPU Bandar Lampung menemukan sebanyak 1.050 surat suara rusak. Pemilihan umum legislatif kini memasuki tahapan persiapan kertas suara. Di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Dekota Bandar Lampung sebanyak 287 orang warga sekitar KPU Dekota Bandar Lampung ikut bekerja melipat kertas suara untuk pemilihan legislatif 9 April 2014 mendatang. Banyaknya warga yang berminat bekerja melipat kertas surat suara ini membuat lorong-lorong yang ada di kantor KPU penuh oleh para pelipat surat suara. Bahkan KPU Kota Bandar Lampung mendirikan tenda di belakang kantornya untuk membuat tempat para pelipat surat suara. Salah seorang warga yang ikut bekerja melipat kertas surat suara mengaku mau ikut melipat surat suara karena hasil yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dirinya mendapat bayaran dari KPU 100 rupiah per surat suara yang dilipat. Biasanya dalam sehari mereka mampu melipat 2.000 surat suara. Setelah 4 hari melakukan pelipatan surat suara, KPU menemukan 1050 surat suara yang rusak. Dari 1050 surat suara yang rusak diantaranya karena ada bagian pada surat suara yang tidak jelas warnanya, sobek dan kotor akibat tinta. Nah untuk kertas yang rusak atau surat suara yang rusak itu sampai hari ini kita temukan ada 1050 lembar surat suara yang rusak. Dan rusaknya itu ada yang karena ada yang sobek ya, kemudian ada bagian yang tidak jelas. Dari Lampung, Romiko, melaporkan. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menemukan banyak surat suara yang rusak saat proses sortir dan pelipatan kertas suara. Kerusakan umumnya berupa kertas suara yang sobek ataupun terkena noda tinta. Logistik pemilu berupa kertas suara untuk KPUD Kota Ambon mulai disortir dan dilipat oleh sekitar 200 relawan sejak kemarin. Hingga hari ini banyak surat suara yang ditemukan rusak. Kerusakan umumnya berupa kertas suara yang sobek ataupun terkena noda tinta. Saat ini sudah ditemukan sekitar 100 kertas suara yang rusak. Padahal kertas suara yang disortir dan dilipat baru separuh dari jumlah kertas suara yang mencapai 1 juta lebih. Diperkirakan hingga akhir proses pelipatan kertas suara, jumlah kertas suara yang rusak akan semakin banyak. Surat suara yang rusak ini nantinya akan dicatat dan dilaporkan untuk dilakukan pencetakan. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Perhelatan pemilu 2014 akan dilaksanakan. Banyak komisi pemilihan umum tingkat kawupaten sudah mulai mempersiapkan diri. Salah satunya kawupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Meskipun daerah geografis 70 persennya adalah daerah perairan, namun kotak suara yang akan digunakan di wilayah Banyuasin, 80 persennya terbuat dari kardus. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh KPU Banyuasin menjelang pemilihan legislatif tahun 2014 yang jatuh pada 9 April mendatang. KPU Banyuasin telah melakukan pelipatan kertas suara dan persiapan kotak suara. Namun dari 7.000 kotak suara yang dimiliki oleh KPU Banyuasin, 80 persennya terbuat dari kota kardus atau 6.000 kotak suara menggunakan kota kardus. Sedangkan sisanya sekitar 1.000 kotak suara menggunakan kotak suara yang terbuat dari aluminium. Hal ini sangat kontras dengan letak geografis kawupaten Banyuasin yang 70 persen wilayahnya merupakan daerah perairan, yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi air. Namun menurut ketua KPU Banyuasin, 1.000 kotak suara aluminium yang ada sudah mencukupi untuk daerah perairan. Untuk mengantisipasi itu kami sudah, untuk daerah perairan, akan kami kirim kotak yang berbahan aluminium. Dan kekurangan kita, itu kami minta bantuan dari KPU Kota Palembang, itu meminjam kotak yang berbahan aluminium untuk menutupi kekurangan di daerah perairan. Dan itu sudah cukup. Berarti di daerah perairan semuanya memakai aluminium? Ya, kita pastikan semuanya menggunakan aluminium. Kini KPU Banyuasin sedang melakukan perakitan kotak suara dari aluminium yang akan digunakan dalam pemilu mendatang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Putu Darmada melaporkan. Mantan Ketua MK sarankan revisi KUHAP dan KUHP ditunda. Informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton